Tips mencari karyawan yang bagus dan berbakat untuk bisnis kita Hai, saya Dewi Kragman dari Michigan, USA Saya mau share gimana kami, perusahaan kami, mencari talent Ini ibarat mencari jarum dalam jerami Bener-bener kita digging gitu ya, kita cari yang terbaik gitu ya Saya akan share beberapa tips kami yang terbukti, proven gitu ya Bisa membuat kami mendapatkan anggota tim atau karyawan yang bagus Kunci utamanya adalah moto kami, hire slow, fire fast Artinya apa, ketika kami akan mencari karyawan atau menambah karyawan Kami itu mencarinya dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan gitu ya Melalui berbagai saringan untuk memastikan secara soft skill dan hard skill Karyawan ini bagus gitu ya Jadi dia sudah, istilahnya karyawan yang berbakat Kemudian karakternya bagus, siap dipoles untuk berkembang di bisnis saya Pertama, biasanya yang saya lakukan saya buka lowongan Lalu saya share ke sebanyak-banyaknya tempat lowongan Kenapa? Supaya yang lama juga banyak Minimal saya, standar saya untuk satu pekerjaan misalnya admin ya Minimal harus ratusan yang ngelamar Kemudian itu akan saya pilih Semua yang ngelamar saya suruh mengisi tes psikologi Dari tes psikologi tersebut Yang lolos jawabannya Itu akan saya suruh Akan dihubungi oleh tim kami Untuk mengisi Atau membuat video Singkat gitu ya Misalnya, kenapa dia harus dipilih Kemudian experience apa aja yang membuat dia layak dipilih Itu harus ditunjukkan Nah, kenapa saya suruh pakai bikin video Ini untuk mengurangi waktu kita mewawancara gitu ya Jadi, kita nggak perlu wawancara banyak orang Nanti tim kita, kita suruh ngecek videonya Mana yang menurut mereka itu lolos Standar kita misalnya komunikasinya bagus Berpakaiannya pun sopan Experience-nya bagus Itu akan lolos Dan akan mendapatkan tes berikutnya Ya, masih dites lagi bos Tes berikutnya adalah Tes sesuai jobdesk-nya Misalnya nih Kalau dia seorang designer Saya akan kasih beberapa Gambar gitu ya Bahan Supaya dia redesign gitu Jadi, gambar yang biasanya kita pakai Jadi, saya ingin tahu Hasil desain dia itu sesuai tes Perusahaan kami atau tidak Kalau sudah sesuai Baru akan diwawancara oleh tim Setelah diwawancara tim Lolos Baru akan saya wawancara Ketika kita wawancara Dan bagus Mereka akan kita kasih kesempatan Untuk training percobaan Satu minggu Sampai jumpa di video selanjutnya